Ini ibu saya serahkan ya titipan dari Bapak Haji Muhammad yang berasal dari Singapura Belum menitipkan uang kepada saya sebesar 500 ribu rupiah Ini rejeki ibu yang mungkin sebelumnya ibu juga tidak menyangka ya Mudah-mudahan uangnya berkah ya buat ibu sekeluarga sama Taya Linda disini ya Mudah-mudahan abie na rimah artos Mohon Mudah-mudahan si halal Amin, amin ya Allah ya robbal alamin Amin, amin ya Allah Amin, amin ya Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya FHR21 Entertainment ketemu kembali bersama saya R.R.S. Yana Dan alhamdulillah nih ya pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan kembali nih ya Petualangan saya perjalanan saya untuk menyusuri kawasan kampung Cikareo ya ini masuk di desa Cipuya kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat Baraya FHR yang selalu mengikuti perjalanan saya ya untuk menyusuri perkampungan Mudah-mudahan Baraya FHR dimanapun berada selalu diberikan kesehatan Panjang umur dan juga dimudahkan ya dalam mencari rejekinya Nah oke lah buat Baraya FHR yang penasaran nih ya dengan suasana kampung Cikareo ya Karena di video sebelumnya saya baru di ujung kampungnya nih ya Kampung kecilnya Cikareo yang sudah saya kunjungi Dan sekarang saya mau berlanjut untuk menyusuri kawasan kampung Cikareo, kampung besarnya ya Nah oke buat yang penasaran ikutin saja perjalanan saya sampai dengan selesai berikut ini Oke Baraya FHR 21 Entertainment saya mulai nih ya Perjalanan untuk menyusuri kawasan kampung Cikareo nih ya Ini tuh masuk di desa Cikuya ya Kecamatan Culamega Kabupaten Pasik Malaya Provinsi Jawa Barat Dan di video sebelumnya saya juga pernah nge-plog ke kawasan kampung Cikareo sini ya Baraya Cuman waktu itu saya sampai ke ujung kampungnya Belum ke kampung besarnya dan sekarang saya mau menuju kampung besarnya nih ya Jadi saya sengaja potong jalan ini lewat jalanan kecil jalanan setapak Jadi disini tuh banyak sekali sawung-sawung warga ya Ini sawung-sawung buah ini ya Buat masak gula ya gula aren biasanya Jadi yang saya motong jalanan kecil ini setapak jalanan yang hanya bisa dilalui oleh Jalan kaki dan juga motor ya Ini kalau lagi musim panas nih ya Kalau lagi kemarau Dan pas saya kesini Ini habis diguyur hujan Barusan disini tuh hujan besar ya Baraya Jadi kampung sini tuh Diguyur hujan beras Nah terus disini tuh ada salah satu jalan ya Cuman memang ini bukan jalan kampungnya ya Tapi ini jalan untuk hanya jalan ke kebunnya Karena di atas sini tuh Baraya Ini tuh saya persis banget berada di Tengah-tengah lereng gunung batu ya Jadi kampung Cikaro ini memang persis banget Berada di bawah gunung batu Gunung yang cukup tinggi Cuman kalau dari sini Tidak terlalu kelihatan Taduh ada motor lewat Tuh jadi jalanan ini jalanan untuk ke kebun ini Bisa dilalui Baraya lah Oleh motor ya Wah Mantep banget Baraya Dan kalau jalan Kampung Jalan utamanya kampung itu di bawah ya Dan kalau kesananya memang jalanan Untuk ke kampung besarnya sini tuh Udah dicor udah bagus ya Udah rapih Masya Allah Mantep banget Nih Wah disini Airnya deras banget Baraya Ya nah Ini juga jalanan ke kampung barusan Karena saya motong jalan barusan Karena jalan utamanya ada kesini Cuman kalau yang ke sebelah sini Memang tidak dicor ya Karena memang ini udah ujung kampung Tidak ada lagi kampung ya kesananya Wah lihat Baraya ya Air disini tuh Masya Allah subur banget ya Apalagi barusan disini kan sudah diguyur hujan Dan kesana itu ada Dan kesana itu ada Curug tuh Gede banget Airnya Airnya masya Allah Biasa ya Dan langsung airnya ini membelah jalan disini Langsung ke bawah Wah aduh Mantul Baraya Saya lihat ya Lihat air seperti ini tuh Jadi ini persis banget Ini air itu dari atas kegunungan sana Ini tinggi banget ya gunung Mungkin untuk ke depan Kesebelah depan Bisa kita lihat ya Ketinggian gunung batus ini ya Nah beraya Ya disini itu memang Kawasannya masih lebat ya Kawasan lebat Karena memang berada di Persis di lereng Bukit yang tinggi-tinggi Nah Lihat disini kita sudah bisa melihat nih Kawasan kampung Cikareo Nih Jadi kita sudah masuk ke Kampung besarnya nih Tuh Wah rame banget Mas Zakat disini ya Itu lagi padang ngapain ya Lihat Wah Rame nih Oke Kita sudah masuk tuh Jadi kesana itu rumah makin Banyak ya Lihat Oke Puntan Aduh Masya Allah Coba Saya menyamperin dulu kesini ya Ya rame banget Nih Kalau si Akang ini Saya sudah kenal nih Akang Papanakli Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Ibu Aduh Damang Aduh Apu Apu Tentang Ayin Ujung Nahon Ya jadi saya sudah ketemu sekarang sama salah satu warga nih ya di kampung Apa tadi itu ya bu? Kampung apa? Cikareo Jadi saya lupa tuh Jadi saya lupa mulu Dengan nama kampungnya Ini mungkin efek karena takut kehujanan disini tuh Lihat langit udah mendung banget ya Dan ini posisinya memang berada di bawah tebing banget nih Jadi ini salah satu warga yang pertama saya kunjungi dan rumah di kampung Cikareo yang pertama saya juga tempati Eh tempati maaf Saya lihat gitu ya Aduh Padahal ini kampung kan masih luas tuh kesana tuh Tuh ya Kampungnya masih luas Jadi nanti kita telusuri ya sampai kesana gitu Aduh Masya Allah Tuh kameramen gimana katanya Kita mampir dulu Ibu ngajakin ke rumah Emang ibu Ayah sahah di bumi Ayah kurang kali Kurang kali Oh jantan sabar hajalmi di bumi teh Jadi tilu Tiluan Tiluan tilu jalmi Maksatnya tilu teh ibu suami Apa Oh ibu udah gak punya suami Terus tinggal sama Terus tinggal sama anak ibu Oh gitu tuh Jadi ibu ini tinggal bertiga Ibu terus anak ibu Terus satu lagi Cucu Cucu Bisa ya Bertiga itu Oh suaminya udah udah gak punya suami Terus anak ibu Maksudnya anak ibu udah punya anak lagi Atau gimana Bukan Kalau anak ibu masih udah nikah apa belum Belum Oh belum Oh berarti kalau yang cucu Bukan disini rumahnya Cuman ngikut tinggal disini aja Oh oke lah kameramen Berarti kita mampir dulu sebentar ya sebelum kita ngelanjutin Dan juga takutnya kan nanti hujan Oh disini ya Oh ini padahal ini padahal ini masih siang Ibu saya mah disini aja lah Coba kameramen kesini dulu ya Ya lihat Tuh jadi Ini rumah ibu kebetulan sekarang lagi gelap Ibu Pali dia tuh sobi Ibu udah habis mawis Ah terdebat ya Marginal karotor tuh Oh ya Mohon ah Ianya ibu Hela ariputra ibu Ternyata mana Kemana namanya tanya Baju arah sana ya Hah Di jaman Kak jaman Oh oke baranya Jadi anaknya ibu Anak ibu usia berapa Usia 14 14 tahun Cowok apa cewek Istri Oh jadi anaknya ibu itu usia 14 tahun ya Cewek katanya Masya Allah Dan Coba kameramen kesini Coba lihat ya Nah jadi Ini mungkin ya cucunya ibu ya Tuh cucunya ibu lagi Tiduran di bawah tuh Oh Oke Oh kalau ini mah si teteh Ini mah Saudara Teteh ini Oh adek Adeknya ibu Oh nah tuh Ini adeknya ibu Katanya Kalau teteh rumahnya dimana teteh Oh masih tetanggaan disini Oh masya Allah Gitu bro ya Jadi Eh tadi tuh saya lupa Sama ibu siapa Sama ibu holisa Oke baranya Jadi takutnya ibunya kan ini Suaranya kecil banget ya Takut kedengaran Sedangkan micnya cuma satu Di saya Sama ibu holisa Jadi ibu holisa ini memang Tinggal disini tuh bertiga ya Dengan anaknya yang berusia 14 tahun ya Wanita Cewek ya Terus sama cucunya Kalau cucunya usia berapa bu 3 tahun Oh gitu Nah masalah Jadi Saya mau nungguin dulu Anaknya ibu ya Saya penasaran juga nih Pengen ketemu ya Cuman lagi dimana tadi Di jaman Lagi Ya lagi di Kamar mandi Ya tanya lagi Di apa Di bagbagan ya Kita tungguin dulu ya Baraya Dan kita sambil Nelihat dulu Di seputaran sini ya Coba kita muter Ibu tersawias Abi widi Lani ngelaka dia Sekedap Oke abi kadirinya Sekedapnya Nah Baraya jadi Lihat ya Di seputaran Ini belakang ya Kita kebelakang saja Kameramen yuk Awas licin Nah jadi Emang ini Ibu tuh rumahnya itu Paling ujung ya Di sini Dan ke bawah ini Udah Memang udah Posisi hutan Hutan bambu ya Dan ke atas sini Coba kameramen bisa Ngelihat gak Jadi disini tuh Memang persis banget Di bawah gunung batu ya Cuman dari sini Gak begitu terlihat Baraya ya Gunung batunya Masya Allah Jadi Luar biasa banget ya Keren banget ini Tuh Nah kita sambil Menunggu anaknya ibu ini Jadi ini posisi Dapur ya Belakang disini tuh Tuh Oke dan Takutnya Ini saya keburu hujan ya Kameramen Nanti kalau seandainya Hujan Berabe ya Kita apalagi ini Jauh ya Perjalanan Coba kesana ya Jadi perkampungannya tuh Masih luas Dan untuk Arah ke sebelah sini Coba Sebelah sini Ini tuh Kalau kesini Memang jalanannya ini Masih batu ya Cuman Kalau sampai Di jalan sana itu Udah dicor Ya Udah dicor Kesananya itu Udah dicor Sampai jumpa di jalanan selamat menikmati keputusan saya melihat di seputaran sini dan juga pas saya lagi di sini hujan turun lihat takut ke percaya coba putar aja ya Oh hujan gede di sini lagi turun hujan Aduh Masalah jadi saya ini kebeleng disini nih di rumahnya ibu polisah ya Ibu Lisa dan juga berpera tadi kan waktu saya kesini belum ketemu sama anaknya Ibu Lisa sekarang udah ada nih anaknya nih sama siapa teteh teteh namanya siapa Lidiawati tuh teteh Lidiawati ini katanya usianya 14 ya 14 masih sekolah udah udah enggak udah enggak sekolah tuh jadi berpera ibu polisah ini beliau ini keseharian memang tinggal bertiga ya sama anaknya terus sama cucunya yang tadi ya yang lagi tidur di di dalam tuh lu kebetulan ini hujan beras ibu karena ini kan saya itu bukannya tidak betah ya bukannya tidak apa ini saya mau melanjutkan kembali perjalanan ya walaupun hujan juga mau saya paksain aja untuk berkeliling di Kampung Cikarew ini karena kan ini baru rumah pertama yang saya kunjungi gitu ibu jadi saya sekali lagi mohon izinnya nggak papa untuk di video ibu nggak papa nggak papa teteh nggak papa ke video nggak papa ini ini untuk ke YouTube nggak papa nah yang kedua ibu mungkin ini saya ini punya rezeki nih rezeki titipan dari saudara kita hamba Allah yang berasal dari Singapura yaitu dari Bapak Haji Muhammad bila itu menitipkan uang kepada saya sebesar 4 juta untuk dibagikan ke delapan orang ya yang masing-masing ke bagian 500.000 dan salah satunya berarti ini rezeki ibu ya saya tunggu satu dua tiga empat lima ya jadi Pak Haji Muhammad itu menitipkan 4 juta buat dibagikan ke delapan orang beraya ini ibu saya serahkan ya titipan dari Bapak Haji Muhammad yang berasal dari Singapura belum menitipkan uang kepada saya sebesar 500.000 rupiah ini rezeki ibu yang mungkin sebelumnya ibu juga tidak menyangka ya mudah-mudahan uangnya berkah ya buat ibu sekeluarga sama Telinda disini ya mohon amin amin ya Allah ya robbal alamin nah oke ibu udah ibu ini udah rezeki ibu ya ini udah rezeki ibu yang mungkin sebelumnya ibu juga tidak akan mengira ya kalau akan mendapatkan rezeki dan emang semuanya tidak ada yang kebetulan sih semuanya tidak ada yang kebetulan tapi semuanya sudah ada guratannya udah ada ketentuannya dari Allah gitu kan walaupun ini memang dengan jalan yang nggak sengaja saya datang ke sini dan ibu lah yang menerima ya sebagiannya dan ini masih ada titipan buat ketujuh orang jadi ibu sekali lagi mohon maaf saya udah mengganggu waktunya Telinda ya mudah-mudahan teteh ibu sekeluarga disini semuanya saudara-saudara ibu juga khususnya umumnya yang berada di kampung Cikarewani selalu diberikan kesehatannya panjang umur dan juga selalu ada dalam pelindungan Allah SWT dan juga digampangkan dalam mencari rezekinya ya Telinda ya jaga ibunya ya karena Telinda kan masih muda di usia 14 yang dua tetap menjadi anak yang baki ya sama orang tua ibu saya tinggal dulu dan aduh ini itu udah nyuguhin ya ya udah nyuguhin saya diminum dulu ya saya minum dulu saya minum dulu ya terima kasih ibu nih atas airnya nih ya saya minum dulu ya Bismillahirrahmanirrahim nah aduh Masya Allah anget banget airnya ibu saya tinggal dulu ya terima kasih ya 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 sambil sama-sama Telinda teteh hahaha ya saya tinggal dulu oke berapa saya mau lanjut walaupun hujan-hujanan ya karena tugas kita belum selesai kameramen oke yuk let's go Hai Manga Ibu Assalamualaikum wah kameramen ini mah hujan lihat hujannya deras banget kesana ya jadi kita tega bawa payung udah kebiasaan kan kalau kita jalan-jalan emang enggak pernah bawa payung eh buat perefer saya kita tutup dulu ya videonya karena kameranya takut kehujanan terima kasih nih ya telah mengikuti perjalanannya walaupun hanya baru sepotong di mudah-mudahan lah tayangan ini bisa mengobati rasa rindu baraya EPR dimanapun berada untuk rindu kampung halaman sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati